Fun Science! Tapi emang iya kalau kita taruh di mobil bisa kayak gitu? Aduh, enggak juga dong, Tan. Ini karena dia es batu itu dingin banget, jadi akhirnya bisa ikut berubah di es batu. Buat ini! Ih, kok bisa kayak gitu sih? Nah, keren kan? Fun Science! Hi friends! Welcome to Fun Science! Bersama aku Tata dan aku Crystal! Di acara kesakan kita untuk membahas ilmu pengetahuan dengan cara yang super fun! Pastinya! Sebentar dulu, aku mau minum dulu deh. Wah, kayaknya seger ya. Minum dulu ya. Nah, gimana? Udah di-fresh ya? Ah, seger banget. Pas banget sama lagi yang panas-panas begini. Bener-bener. Nah, ini kalau sisanya aku pakai boleh enggak? Boleh, tapi emangnya buat apa? Wah! 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 Buat ini! Wah... Ih, kok bisa kayak gitu sih? Nah keren kan? Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya Sebelum itu seperti biasa kita nonton dulu yuk tayangan dari Friends Oke yuk Aku punya video Ditonton dulu ya Kalau misalnya udah nanti boleh bilang Silahkan Oke udah Udah pernah lihat video itu atau coba langsung? Belum Pernah Belum sih Belum pernah ya Belum pernah nyoba langsung tapi udah pernah lihat sih Udah pernah lihat ya Aku punya pertanyaan kenapa sih air dinginnya itu ikut berubah jadi es batu Kalau kamu lihat di video tadi Kurang tau ya Kurang tau ya Karena dia es batu itu dingin banget Jadi airnya ikut berubah jadi es batu Gara-gara air putihnya udah mau mencapai suhu beku Jadi pas udah dituang ke es batunya Jadi ya beku Jadi ikut beku Oke good job Wih keren banget kayak gitu Padahal aku sering banget minum air es Tapi aku gak tau bisa kayak gitu Keren kan? Nah percobaan yang tadi itu bisa dibalik juga nih Kalau tadi kan dituang airnya Nah bisa juga dibalik Jadinya es kan diteru dalam air dingin Wih Ayo video berikut ini nih ya kita lihat Oke Yuk Jadinya udah mau mencapai suhu beku Wah iya, kok bisa gitu sih? Keren banget kah? Keren banget, tapi kok bisa gitu ya? Nah kalau kamu penasaran, kita langsung lagi tanya ke Profesor Stein. Oke, Profesor Stein jelasin dong. Halo Friends, begini penjelasannya. Ketika air tidak mengandung debu atau potongan kecil zat lain, suhu air dapat turun di bawah titik beku normal, yakni 0 derajat Celcius sebelum benar-benar membeku. Peristiwa ini disebut juga sebagai super cool. Untuk membentuk es, air membutuhkan nukleasi, yakni titik kecil kristal es pertama yang akhirnya akan membuat sisa air lainnya membeku. Botol air dalam freezer selama beberapa jam menjadi sangat dingin. Ini berarti suhu air ada di bawah titik beku. Tetapi air belum berubah menjadi es karena tidak ada tempat nukleasi. Es batu yang ada kemudian merupakan tempat nukleasi agar tetes air pertama dapat membeku. Dari situlah air dapat menciptakan lebih banyak es batu di atasnya. Tuh, begitu ternyata. Begitu ya, tuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Akhirnya tak gimana kalau kita langsung lanjut ke percobaan berikutnya? Oke, yuk. Yuk. Friends, es merupakan bentuk padat dari air yang merupakan zat cair. Es adalah sesuatu yang alami di bumi, terutama di bagian bumi yang lebih dingin seperti kutub. Tentu saja es tidak diciptakan oleh seseorang. Meski begitu, es dapat kita buat di kulkas atau freezer. Air dapat diletakkan pada wadah tembaga atau logam lainnya agar lebih cepat membeku. Hal tersebut dapat terjadi karena logam merupakan penghantar panas yang baik sehingga air membeku lebih cepat. Saat air berubah menjadi es, volumenya membesar sekitar 9%. Nah, Friends, itulah mengapa es dapat mengapung jika diletakkan di dalam air. Masa jenis es menjadi lebih ringan dibandingkan air. Tak, kamu pernah gak sih taruh air minuman di ruangan yang dingin, abis itu airnya juga ikutan dingin? Iya, pernah. Waktu itu ruangannya emang dingin banget. Pas mau minum, airnya malah jadi dingin. Nah, kalau gitu kita coba lihat video berikut ini yuk. Emangnya ada apa di videonya? Nah, jadi ada air dalam mobil yang dimana airnya jadi ikutan berubah dingin. Kita lihat yuk kayak apa. Yuk! Nah, itu dia videonya. Nah, itu sih bukan jadi dingin doang tapi jadi es kayak gitu. Tapi emang iya kalau kita taruh di mobil bisa kayak gitu. Aduh, gak juga dong, Ta. Nah, jadi tadi itu airnya baru dikeluang dari kulkas. Makanya dingin. Oh, begitu ya. Oke, oke, air sih. Tapi kok bisa jadi es begitu? Nah, langsung aja kita coba ya. Di sini udah ada air yang baru dikeluang dari kulkas. Oke, oke. Wih, kok bisa kayak gitu sih? Keren kan? Keren banget. Nah, kamu mau minum dulu ya. Nah, ada lagi kalau misalkan kita buka tetap botolnya. Coba kamu buka. Oke, aku buka ya. Wih, kok bisa kayak gini sih? Keren kan? Keren banget. Nah, sekarang kita dengerinnya pertanyaan dari Profesor Tais. Katanya Profesor mau nanya nih. Oke. Apa, Prof? Pertanyaannya apa? Pada percobaan tadi, mengapa air jadi membeku ketika tutup botol dibuka? A. Tekanan dalam botol naik dan titik beku naik. B. Tekanan dalam botol turun dan titik beku naik. Hmm, kamu jawab apa? Kok jawab B aja deh? Oh, kalau gitu aku jawab A deh. Oke deh. Jawabannya apa, Prof? Yang benar adalah B. Tekanan dalam botol turun dan titik bekunya naik. Wah, jawabannya aku benar nih ternyata. Gimana nih, Prof? Penjelasannya apa? Ketika tutup botol dibuka, air pada botol akan mengalami pembekuan secara perlahan. Ini terjadi karena tekanan berhubungan dengan titik beku. Ketika botol air tertutup rapat di dalam freezer, tekanan dalam botol dapat berbeda dengan tekanan udara di sekitarnya. Udara di dalam botol pun tidak dapat keluar, sehingga tekanan udara pada botol menjadi naik. Dalam percobaan tersebut, naiknya tekanan udara tadi membuat air masih berada pada fase cair, meski suhu freezer sudah di bawah 0 derajat Celcius. Oleh sebab itu, tekanan botol air menjadi turun mengikuti tekanan udara di sekitar ketika botolnya dibuka. Wah, ternyata begitu ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi paham deh kita sekarang. Betul-betul. Nah, tak abis ini aku mau bikinin kamu sesuatu. Wih, apa tuh? Pokoknya enak deh seger-seger gitu, apalagi lagi parah segini. Aduh, makin penasaran lagi. Langsung aja. Yaudah, langsung aja. Yuk! Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Betul banget. Prof. Juga boleh loh, coba di rumah. Seger banget. Bener banget, Prof. Biasi banget untuk coba di rumah. Makanya, Prof. Jangan lupa untuk saksikan terus Fun Science! Bersama aku Tata dan aku Crystal. See you on the next episode. Bye-bye! Bye-bye!